James Berry yang lahir pada tahun 1995, merupakan anak kedua dari pasangan James Berry SR dan Nicola Berry. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Alexandra Berry, dan mereka sangat dekat. Anak-anak keluarga Berry dibesarkan di sebuah wisma di Florida, Amerika Serikat. Ketika James berusia 7 tahun, orang tuanya bercerai, Alexandra pergi untuk tinggal bersama ayahnya sementara James tinggal bersama ibunya. Walaupun sudah bercerai, James SR dan Nicola tetap kompak untuk membesarkan dan merawat anak-anak mereka bersama. James tumbuh menjadi anak yang berkomitmen dan selalu berusaha menghindari masalah. Di luar kegiatan sekolah, dia sangat gemar bermain game. Bahkan, menurut sang kakak Alexandra, dia adalah seorang gamer yang hebat. Saat di kelas 12, melalui aplikasi obrolan game, James berkenalan dengan sesama gamer Melanie Eam. Melanie yang berusia 1 tahun lebih muda dari James, merupakan sosok yang pemalu dan bersuara lembut. Karena sering melakukan chatting, kedua remaja itu menjadi semakin dekat. Sehingga, akhirnya berpacaran, mereka saling memperkenalkan pasangan ke keluarga masing-masing. Di mana, hubungan mereka mendapatkan respon yang positif. Melanie menjadi sangat dekat dengan keluarga James. Begitu juga dengan James yang sangat dekat dengan keluarga Melanie. Bahkan sering menghabiskan liburan bersama. Ketika James lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan di Palm Beach State College yang diikuti oleh Melanie setahun kemudian. Mereka sering mengambil kelas yang sama hanya untuk bersama sepanjang waktu. Namun, hubungan yang mulanya manis, kemudian berubah menjadi toksik. Melanie yang overprotektif, bersikeras agar James menghabiskan seluruh waktu untuk bersamanya. Yang membuat James menjadi sangat terikat dan merasa tidak nyaman. Melanie selalu menuntut James untuk memberinya kabar sepanjang hari tentang apa yang sedang dia lakukan. Bahkan, dengan siapa dia berpergian. Hingga suatu ketika, James, yang merasa lelah dan tidak memiliki ruang privasi untuk dirinya sendiri, benar-benar sudah tidak tahan, dan dia ingin putus dengan Melanie. Ketika James mengatakan keinginannya kepada Melanie, gadis itu menjadi sangat marah. Lalu mengambil pisau dan mengancam James bahwa dia akan menusuk dirinya sendiri dengan pisau jika mereka putus. Hal tersebut membuat James menjadi takut. Dia tidak menyangka Melanie yang pemalu dan bersuara lembut memberi ancaman yang mengerikan. James yang sudah tidak sanggup menghadapi Melanie, meminta bantuan kepada seorang teman untuk berbicara dengannya jika mereka harus putus. Setelah putus dengan James, Melanie menjadi tidak stabil secara mental, sehingga keluarganya mengirimnya untuk tinggal bersama kerabat di Maryland. Dengan harapan, bisa menjaga jarak dengan James. Tapi, setelah beberapa bulan berpisah, James dan Melanie menghidupkan kembali asmara mereka di musim panas tahun 2016. Pada tanggal 16 November tahun 2016, ketika jam menunjukkan pukul 052, Nicola Berry, dari rumahnya di Loxahatch, Florida, menelpon polisi dan mengatakan, seseorang datang menikam anak saya dan dia berdarah. James, menderita luka tusukan yang sangat parah di dada. Dia juga menderita sejumlah luka akibat benda tajam yang berbeda, baik luka tusuk maupun luka sayatan, dan dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Nicola mengatakan, jika malam itu, di rumah ada empat orang, yaitu dirinya, pacarnya yang bernama Guy Han, James dan teman James yang sedang menginap bernama Jeff, menurutnya, itu adalah malam yang biasa di rumah sebelum kekacauan terjadi. Mereka makan malam bersama sebelum pergi ke kamar masing-masing, hingga dia mendengar Jeff berteriak minta tolong. Jeff menjelaskan, jika dia tertidur di tempat tidur sekitar jam 21.30, sementara James bermain game, kemudian, James membangunkannya dan berkata, Jeff, asal tahu saja, saya pikir ini sudah berakhir. Jeff tidak terlalu paham dengan maksud perkataan James dan dia kembali tidur, Hingga kemudian, dia kembali terbangun ketika mendengar suara pintu yang didobrak, dan James tiba-tiba masuk ke dalam kamar meminta tolong. James ambruk di tempat tidur, dia telah ditikam dan mengeluarkan banyak darah. Jeff berteriak meminta tolong, sehingga Nicola dan Guy masuk ke dalam kamar. Guy melakukan CPR sementara Nicola menelpon polisi. Ada darah yang menyembur keluar dan kemudian saya meletakkan tangan saya di dadanya. Saya sedang memegangnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya menahan darahnya dan darahnya keluar begitu saja, kata Jeff sambil berlinang air mata kepada polisi. Di TKP, polisi menemukan senjata pembunuh di meja dapur, yaitu pisau dapur yang memiliki bilah yang panjang, melengkung dan sangat tajam. Guy Henn mengatakan bahwa ketika dia memasuki kamar tidur dan melihat James berlumuran darah, dia mengira anak lelaki itu sedang mengerjainya. Dia menemukan senjata pembunuh di lantai di luar kamar James, dan meletakkannya di meja dapur agar tidak ada yang menginjaknya. Tapi, tak satupun dari mereka yang melihat siapa yang menikam James dan tidak ada tanda-tanda pembobolan, polisi menemukan sebuah ponsel merah muda di teras belakang, tepat di luar pintu belakang, yang terbuka sedikit. Nikola tahu jika ponsel tersebut adalah milik pacar James, Melanie. Ketika polisi bertanya kepada Nikola, apakah mungkin Melanie yang membunuh James? Bagi Nikola itu tidak mungkin, karena Melanie pemalu dan lemah lembut, bukan tipe orang yang meledak dalam kekerasan. Pada saat yang bersamaan, ibu Melanie datang ke rumah James untuk mencari Melanie. Dia mengatakan, Melanie yang marah-marah tidak menentu di tengah malam lalu pergi dengan Toyota Corolla putihnya, dia tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Menurut ayah James, terakhir kali dia bertukar pesan dengan James, dia memberi tahu bahwa akan putus dengan Melanie. Polisi yang memperoleh surat perintah penggeledahan untuk mengakses ponsel Melanie. Di dalamnya, mereka menemukan pesan teks di aplikasi obrolan game antara dia dan James pada malam pembunuhan. James mengatakan padanya bahwa dia ingin putus. Pesan-pesan itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat putus asa dan kesal atas berakhirnya hubungan itu. Dalam rekaman kamera keamanan dari salah satu rumah tetangga James, terlihat mobil Melanie yang tiba di lingkungan itu tepat sebelum pembunuhan, lalu segera pergi setelahnya. Dengan semua informasi yang diperoleh, polisi yakin bahwa Melanie adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian James. Polisi berhasil melacak Melanie yang berada di Silver Springs, Maryland, tempat kerabatnya. Kemudian, pada hari itu juga, polisi dari kantor Sheriff Palm Beach County tiba di Maryland. Mereka duduk bersama Melanie di ruang dapur di mana dia memberitahu polisi bahwa ketika James memutuskannya melalui pesan teks dia sangat terluka. Menurutnya, sejak kembali bersama, James tidak benar-benar mencintainya. Dia mengemudi ke rumah James untuk menanyainya secara langsung. Dia tidak menerima keputusan James. Dia marah. Mengambil pisau lalu menikam James. Dia tidak hitung berapa kali dia menikam James. Sebelum polisi pergi, Melanie memberi mereka ke meja yang dikenakannya pada malam pembunuhan, yang masih berlumuran darah. Saat itu, Melanie tidak langsung ditangkap. Polisi menunggu untuk meninjau ulang kejadian dengan jaksa di Florida. Keesokan paginya, polisi kembali ke Maryland untuk menangkap Melanie. Sidang pertama Melanie dilaksanakan pada musim gugur 2018. Di persidangan, jaksa menyebut Melanie Eam sebagai wanita yang ceroboh, yang bertindak karena kebencian. Setelah James Berry yang berusia 21 tahun memutuskannya pada November tahun 2016. Bahkan, Melanie tidak menunjukkan emosi di ruang sidang ketika jaksa menuduhnya secara brutal menikam James beberapa kali dengan pisau dapur di dalam rumah di Loxahage yang James tinggali bersama ibunya. Tim pembela Melanie mengatakan kepada juri cerita yang jauh berbeda. Mereka setuju bahwa Melanie ada di rumah James pada malam James ditikam sampai mati. Tetapi bukan Melanie yang melakukannya. Itu adalah orang lain yang juga ada di sana malam itu. Mereka mengatakan Melanie sangat ketakutan dengan apa yang terjadi pada mantan pacarnya. Sehingga, dia melarikan diri ke rumah kerabatnya di Maryland. Adapun pengakuannya, mereka mengatakan dia kurang tidur dan sangat takut pada saat itu. Hakim menyatakan pembatalan sidang setelah juri tidak dapat mencapai keputusan di sidang pertama Melanie. Di persidangan kedua, pada tanggal 10 Januari tahun 2019, Melanie dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tingkat dua atas kematian James Berry. Pada bulan April tahun 2019, Melanie dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Saat persidangan, seorang psikolog mengatakan bahwa Melanie adalah korban pelecehan seksual oleh ibunya. Psikolog mengklaim, ibu Melanie menderita PTSD setelah orang tuanya dibantai di Kamboja. Bagi keluarga James, menjalani persidangan dan persidangan ulang adalah trauma bagi mereka. Mendengarkan rekaman pengakuan di pengadilan dengan ruangan yang penuh dengan orang asing, melihat TKP yang mengerikan, dan gambar akan selamanya tertanam di otak mereka. Bahkan, selepas kepergian James, Alexandra Berry mendirikan sebuah organisasi berbentuk nirlaba, yang bertujuan sebagai sistem pendukung untuk membantu keluarga korban pembunuhan memahami proses persidangan yang panjang dan rumit, menawarkan dukungan online, memberikan informasi yang bermanfaat dan paket perawatan untuk membantu selama proses persidangan.